Dapat perawan Bengkulu ya gak? Ya gak tau kuala terdapat perawan Depok Kok dibilang menerima penistah agama? Gak nyangka saya langsung dimasukin ke penjara Kenapa Allah mengatakan Tidak boleh ada Allah lain selain dia Itu tidak ada kata perceraian sebetulnya Perceraian adalah suatu kegagalan yang memalukan Tidak akur pun Itu tutup-tutup Tutup ya gak usah cerai Kamu punya pacar, punya pacar ya jalanin aja Cerai Ditambah lagi saya juga diajarin secara Kristen Gak, gak ada dilema Saya hanya berpikir situasi negara begitu tegang Terbelah dua nih Nah tentu Udah gak ada jalan keluarga saya stres Halo lu Cina ya Cina gak usah berangkat jadi Jawa lu Ijin kamu tutup Gue mau gantiin lu Nama Bupati Gue mau jadi Bupati Lawan lu Turunan Cina gitu kan Gak sama semua orang Semua orang Iya Termasuk pada Pak Jokowi Semua seman Hanya agresi militer Belanda Yang gubernur aktif Buat OTT ditangkap masuk penjara Salah satunya ahlak Karena apapun yang kita lakukan Dengan sistem apapun Kalau memang ahlaknya tidak bagus ya Percuma saja Penonton yang kami hormati Sebelum video ini dimulai Klik dulu tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi Setiap kali saya upload video Tekan tombol subscribe itu gratis Tinggal di klik Saya tungguin Tiga Dua Satu Selamat Opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna Untuk video selanjutnya Terima kasih banyak Buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini Membutuhkan waktu Dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like nya Supaya saya mengetahui Kalian menyukai konten yang saya bagikan Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham Silahkan tekan link di kolom deskripsi Thank you Itu tidak ada kata perceraian sebetulnya Perceraian adalah satu kegagalan yang memalukan Jadi harus kita katakan Banyak keluarga Tionghoa tidak akur pun Itu tutup-tutup Tutup ya gak usah cerai Kamu punya pacar-punya pacar ya jalanin aja Yang penting istri tidak boleh cerai Ditambah lagi saya juga Diajarin secara Kristen Tidak boleh cerai Kecuali Kematian yang memisahkan kita Ini dua hal Merupakan suatu keyakinan hidup saya Yang saya punya Nah tiba-tiba didesak Nah saya juga mengerti dua konsep Saya waktu itu dikirimin buku Dari toko buku Momentum Sepuluh hukum Allah Mengarangnya pendeta Stephen Tong Itu kalau misalnya 774 halaman Kalau misalnya saya lupa itu Itu ditulis Nah saya sudah katakan ini kebetulan atau tidak Saya tidak tahu Tapi setiap saya ada masalah Saya stress saya baca buku Itu kayak Pencerahan iluminasi Dikasih saya jawaban Misalnya itu buku itu bilang gini Laki-laki Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Karena itu Kenapa Allah mengatakan Tidak boleh ada Allah lain selain dia Ini prinsip Tauhid lah dalam Islam itu Makanya tidak ada laki-laki manapun Yang akan izinkan istrinya punya pacar Punya suami lain Itu sangat mengganggu saya gitu loh Nah terus saya baca Kayak dapat jawaban Terus ada satu buku lagi Tengah Menghibur juga Di dunia ini Sebenarnya kalau satu pintu ditutup Pasti pintu lain dibukakan Jadi Allah itu tidak pernah Membiarkan kita Melewati sebuah percobaan Yang tidak ada jalan keluar Hanya kita tidak melihatnya dengan baik Nah ini model-model Ini yang Membuat saya susah lewat Karena waktu itu istilahnya Saya tidak ada opsi Saya adalah orang Yang tidak pernah Ucapan kata cerai Gak pernah Dan saya juga adalah Orang yang gak mau kalah Jujur aja gitu loh Kalau ada laki-laki lain Yang membuat kamu Lebih tertarik kepada dia Emang gue kalahnya apa Emang gue kurang gagah Ya kira-kira gitu kan Kalau kamu bilang saya kurang romantis Kurang apa ya Kita perbaiki Intinya bagi saya Gak ada kalah Kita harus rebut kembali Kira-kira gitu deh otaknya nih Bagi saya itu gak ada kalah Rebut kembali Bekas orang Bagi saya yang menang rebut Itu yang menang Mau bekas gak bekas Urusan kedua Kau juga udah menikah gitu lama 20 tahun Nah apalagi ditambah Saya mengatakan Kalau kamu maksa cerai Semua harta Tidak boleh bagi Kita Dia bilang buat kamu saja semua Kamu yang kerja Saya gak mau Itu harta kasih ke anak-anak semua Semua Nah tentu Udah gak ada jalan keluar Saya stress Udah reputasi rusak Terus dibilangin lagi Tidak ada orang-orang Wah lu kalau cerai selesai loh Gereja juga datang nih Kurang gereja datang ini Udah menghakimi aja tuh Udah keluarin ayat Gak boleh cerai lah Ayat inilah Pendeta yang gak ngerti juga Ngomong di Youtube Dibawain orang Semua orang datang Cuma nasihatin gak boleh cerai Itu agak Stress tuh Waktu mereka tekan kita Seperti itu Seolah-olah Saya ditaruh Menjadi orang pendosa Sementara Kalau saya membiarkan ini Saya juga melanggar Hukum Allah yang lebih tinggi dong Tidak boleh ada Allah lain Ini jadi Bergumul Nah itu yang membuat Saya sebetulnya Jadi tensinya Drop 70-50 Karena perceraian Bagi saya itu Hal yang paling merugikan Reputasi Harta Semua habis Saya keluar Saya bingung Mau tinggal dimana nanti Semua saham Kasih anak Mobil semua Rumah Kasih anak Semua Dan maknya Masih boleh tinggal Sama dia lagi Kita masih bayar lagi Ongkosnya nanti Wah kita rasa itu Orang hokin Bokamguan Gak bisa terima Ini rasa ini Tapi tetapi kita harus belajar Makanya saya bilang Saya belajar banyak Ketika saya bisa ikhlas Melepaskan semua Saya mulai temukan Satu saya tulis itu Saya hidup bukan untuk Mengimpress orang Makanya buku Yang kedua Yang berikut itu Saya mau tulis Menjadi diriku Kira-kira gitulah Be myself Mungkin itu saya Perjalanan spiritual Ahok Di Makobrimob Seri kedua ini Gue lagi-lagi mau Kalau sudah selesai Saya tulis Ini ada kombinasi Tahu gak sebetulnya Nah kapan ini saya tulis Yang folio Waktu saya sudah selesai tulis Baca dua renungan Biasanya itu saya olahraga Olahraga Balik lagi Nah saya baru baca Kitab Suci Kalau saya tulis Di folio Ya ini dua sisi Yang berbeda Tapi Karena perasaannya sama Ya pasti agak-agak nyambung Hanya yang ajaib Yang saya baca itu Kok kayak nyambung Nah kapan saya mulai berbalik Putuskan Kasih waktu Yaudah cerai Kenapa saya bilang cerai Saya lagi baca Kitab Suci itu Ketemu itu di 1 Korintus 7 Ayat 12 sampai 15 Saya ingat banget ayat itu Ayat 12 bilang begini Jika ada seorang laki-laki Apapun saya lupa ya Yang tidak beriman Yang mau tinggal bersama kamu Kamu tidak boleh ceraikan dia Ayat ke 13 bilang Jika ada seorang perempuan Yang tidak beriman Yang mau tinggal bersama kamu Kamu tidak boleh ceraikan dia Terus yang ke 14 Kenapa? Supaya kamu menguduskan dia Dan anak-anakmu Tidak disebut anak-anak cemar Tapi ayat ke 15 mengatakan Tetapi Jika dia laki-laki Dia perempuan Yang tidak beriman itu Memaksa pisah dari kamu Lepaskan dia Karena kamu dipanggil Untuk hidup dalam damai sejahtera Allah Itu ayat bagi saya Lepas Tapi saya tidak mau lepas Saya tidak mau lepas Saya ngotot Untuk tidak lepas Asal dia tidak kontak Mari saya ngotot Itulah yang membuat saya Syok sendiri Karena ini keyakinan saya Keyakinan saya Yang menuntun saya Yang bertentangan dengan Gengsi saya Harga diri saya Harta saya semua Nah itu kira-kira Pejabat itu Hanya terima gaji Jadi kalau teman saya Suga bilang Hock Pejabat teman yang gue kenal Itu tidak pernah ngomong gaji Hock Hanya ngomong komisi Kamu aja yang ngomong gaji Saya masih ingat Om Hadi Tanya sama saya Hock Lu setahun dapat berapa duit Hock Jadi gubernur Eh wakil gubernur waktu itu Saya bilang lumayan lah Om Saya karena ditanggung makan semua Ditambah Dulu masih bisa 20 kali gaji Buat bonus Dari PPH 10% Nestoran Sama PBB 10% Saya bisa simpan 1 miliar lah Om Ngakak Om Hadi Lu seneng Jadi wagup Cuma 1 miliar setahun Udah banyak itu Om Saya bilang Udah banyak Dibelitung dulu Gak ada duitnya Om Ini Jakarta lumayan Eh pas saya naik jadi gubernur Turun Tinggal 800 juta Gue bisa turun Ternyata Atau Pembayaran PBB Sudah diserahkan Dari kemenangan keuangan Ke provinsi Dan kita tidak boleh 10 kalinya 2 kali Jadi gaji saya Tinggal tambahan 10 kali Tinggal 77 juta Tadi 150 juta lebih Lumayan kan Setahun 1,8 M Pakai dikit 800 Tinggal 1 miliar Nah waktu saya Masuk penjara Saya udah bikin Mau bikin PT Ya mau talk show lah Mau entertain Di TV gitu ya Dapat duit Kita bikin PT Terus Gak nyangka Saya langsung dimasukin Ke penjara Saya gak pernah Punya mobil pribadi Dulu Nah deposito 1 miliar 3 tahun kan ada 3 miliar deposito Saya akhirkan 1 miliar 500 juta Ada teman saya Mau jual Rubicon bekasnya Tengah Masih bagus Jarang pakai Nah saya pikir Ini mobil bagus Ini minimal Buat tua Kita kirim belitung Bisa masuk hutan Ini Gak ketinggalan Jaman Ya belilah 500 juta Ya keluar 1 miliar Itu kita beli mobil Sudah Begitu masuk penjara Betul-betul gak ada Mobil Bingung Antara anak saya sekolah Telepon teman-teman Terus mereka pinjemin mobil Untuk Kan gak gratifikasi Bukan pejabat lagi Napi bos Napi Ya pinjeminlah mobil Pinjemin kijang Apakah ada anak sekolah Nah saya jadi ingat Waktu itu Pengawal saya Tanya sama saya Waktu itu Belum masuk penjara Pak Nanti kau bapak Kan sudah kalah ya Nanti kau bapak Sudah tidak jadi gubernur lagi Kira-kira naik mobilnya Apa pak Jangan naik Avanza lupa Masa kami kawal bapak Bapak naik Avanza Katanya Ini bukan Bukan ngomong merek ya Ini kan memang agak murah kan Terus saya bilang Avanza pun Kalau saya bisa beli Saya sudah bersyukur 100 juta lebih Saya gak ada uang Untuk beli Jadi waktu saya selesai Di dalam tahanan itu Saya pikir Kakian banget ya saya Ini duit gak ada Semua kasih ke keluarga Itu mau jadi apa Saya kira keluar gitu loh Mau kerja sama orang Orang juga takut Tampung saya kerja Banyak temen Mau bantu saya Uang bantu apa Tapi gak ada yang berani Tarik saya kerja Kenapa Takut dibilang menerima Penistah agama Bingung saya Nah tapi yaudah Kita jalanin PT semua Nah itu saya tulis Nah itu saya khawatir sekali Apalagi yang saya Takut gitu ya Satu pihak Jual buku Itu Sekali datang order 250 buku Itu kan Tulis tangan Capeknya minta ampun Dan staff saya tungguin Di luar Dia kan dikejar orang Pak yang pesanan kemarin Mana pak Ini yang spesial pak Ini yang tukang beli Buku kita nih pak Masih cepat pak Kita pegelnya Minta ampun Tulisnya Tulis tangan Tumpuk itu buku Dia dalam hati tau gak Aduh Ini buku kok banyak Banget ya gitu ya Tapi kalau gak banyak Lu gak ada duit juga loh Buat hidup Jadi kita jadi Jadi Masih disitu juga jadi bagus Polisi ngajarin Kau pegel Terus ngapain kau pegel Tulis Tulis surat juga pegel Baca buku Terus ngapain Push up Saya diajarin Kalau udah pegel Push up 90 cm Jadi 3 keramik itu 90 cm Kita push up Masuk ke 20 kali lebih Udah agak oke Ini bisa 30 kali Langsung balik Ini Ini Urat-uratnya Cuma hasilnya ya Baju ya pak Saya gak muat yang lama Karena jadi gede Tambah 3 cm Dadanya Kalau diukur Karena push up gitu kan Jadi kadang kita Dalam sehari Kalau lagi iseng 24 jam Pegel push up Pegel push up Itu dihitung-hitung tuh 200 kali Dalam sehari Nah sekarang Gak 30 kali aja Kadang-kadang gak ada Pari Gak ada dilema Saya hanya berpikir Situasi negara Begitu tegang Terbelah dua nih Maka kita punya Satu partai nasionalis Yang besar Saya memimpikan Waktu itu PT perjuangan Bisa diatas 33% Supaya kuat di parlemen Maka saya katakan Partai nasionalis Tidak boleh pecah Kita diskusi banyak Dengan Mas Jarod Karena situasi kita Ini begitu Kalau dia bilang Partai gak baik Orang gak baik Ya semua partai juga Ada yang masuk penjara Partai baru Bisa ngomong gede Masuk di dalam juga Belum tentu teruji Saya bilang Tapi yang penting Mereka akan menggerogoti Partai PD perjuangan Mas saya katakan Kalau saya bisa masuk PD perjuangan Bisa menambah suara Nah saya banyak masuk Tapi itu pun beberapa teman Merasa saya ini Menurunkan suara Nah itu Mas Jarod semua Putuskan Enggak Apa yang bagi Ibu Megawati kan Saya mau pecah nama beliau Bagi beliau Ya Pak Ahok ini ya Simbol Nasionalis Aset Aset ini Bukan Liability Jadi bagi sebagian orang Saya ini liability Bisa nurunin Wah itu juga Bertengkar di dalam itu Antara mau nyatakan Ahok masuk apa enggak Terus mungkin turun Ya terus saya lagi di luar negeri Sudah bikin video Ada akhirnya Ada deklarasi Waktu itu di Bali Nah saya tidak ada Saya orangnya Suara sederhana aja Gak lau mikirin Kalau saya sudah putuskan sesuatu Saya ngitungnya gini Ini kehendak saya Atau demi untuk Orang banyak Ini kebenaran Keadilan Perikan manusia Atau ambisi pribadi Ada tiga cara Ngukurnya sebetulnya Satu Biasanya itu Tidak masuk akal Kalau kita ngomong sesuatu Orang pasti anggap lu gila Apa segala macam Yang kedua Ini Kalau saya ngomong Memalukan Karena biasa Kalau ambisi pribadi Kita gak mau hal yang memalukan Yang ketiga Ini merugikan saya Membahayakan saya Nah kalau sampai titik itu Saya hitung Ini memalukan saya Merugikan saya Membahayakan saya Dan ini adalah Visi dan kebenaran Saya tahu Saya lakukan ini Bukan untuk saya pribadi Makanya saya gak pernah gamang Saya pasti akan terus maju Karena saya tahu Bukan untuk saya Nah itu yang membedakan Saya mengambil keputusan seperti itu Satu yang paling sering Ibu ngomong beginilah Jangan patah semangat Ngurus negara Ya begitu Bung Karno dulu Lebih susah Buang ke ND Buang ke Bung Kulu Gitu ya Terus ini jangan cerita Ke Buk Mega Jangan ditulis ya Nanti masalah lagi saya Didengar aja ya Terus Buk Mega bilang kan Bung Karno dulu Lebih susah di Bung Kulu Ini disini kan Pengamanan baik Terus dalam hati saya Iya Bung Karno di Bung Kulu Dapat emaknya ibu Lahir ibu Dapat perawan Bung Kulu ya gak Ya gak tau Kuala tersebut perawan Depok Apa itu Gerbangnya Cipinang itu Saya bilang sama pada Pak Hock Mas Ini banyak Orang-orang dimu Supaya sampean itu Dikeluarkin dari Kipinang Dia bilang begini Diatin aja Biar dirobohin sekalian Biar dibakar sekalian Wah mati saya Apaan gitu kan Lagi marah betul Titinadir betul Ya Saya sadar bahwa Beliau betul-betul kecewa Saya juga kecewa Marah Dan kaget Dengan peristiwa itu Makanya Setelah dari kantor Saya langsung ke Cipinang Saya halo itu Malam-malam itu Karena saya yakin betul Kalau ini teman-teman ini Tidak disuruh pulang Maka ada penyusup-penyusup disitu Yang bikin kacau Bikin kerusuhan Dan lagi-lagi nanti Pak Ahok yang Salah Makanya saya bilang Waktu itu Saya suruh pulang semua Pak Ahok aman Tapi saya bilang Sama korlapnya Jangan semua pulang Ada yang bertahan disini Supaya apa Karena kita sudah putuskan Pak Ahok harus Keluaran dari Cipinang Kalau di Cipinang Bahaya dia Makanya dengan keputusan itu Maka jam 12 malam Itu jam 1 pagi Pak Ahok langsung dipindah ke Maku Nah ini sudah Lega kita Ini dari Pak Aksono juga ini Nah ini yang nemeni juga Lega kita Artinya lebih aman Karena saya tahu Di Cipinang Pak Ahok saya sampaikan Saya disorakin orang banyak itu Saya DKI pak Saya DKI pak Mungkin gitu kan Wah So ya 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 Terus sipilnya bilang sama ada saya Pak itu PNS DKI semua pak Yang kemarin masuk Gara-gara Pak Ahok mati saya Iya Sampai gitu Wah itu orang Dia teriak-teriakin saya Saya pikir Menyambut saya Padahal saya mau ngecek Pak Ahok mau ditaruh Di sel di mana Disorakin semua di atas itu Wah pak Saya DKI pak Saya DKI Waduh Teman sendiri ini Begitu diganti sama sipil Pak itu semua PNS DKI pak Yang dimasukin penjara Gara-gara Pak Ahok Aduh Bahaya ini Maka dia harus keluar Ini yang pertama Betul Tapi Kita bisa mengambil Hikmah Setelah dia dititik nadir Secara psikologis Dia memaafkan Dia bisa memaafkan Dia bisa melakukan Introspeksi diri Berkontempelasi Sendiri Dan kemudian Dialog sendiri Dan akhirnya Musyibah itu Jadi berkah bagi beliau Dia semakin Dewasa Semakin bijak Tutur katanya tadi Sudah tidak begitu Meledak-ledak sebelum itu Dan Mohon maaf Pak Ahok Kesombongannya itu Sudah turun Dulu itu Enggak bisa itu Ya toh Sudah turun dia Sudah gak begitu Sombong lagi Dan dapat berkah lagi Dapat istri Yang Lebih muda orang Jawa lagi Nah Itu aja sebetulnya ya Sesama laki-laki Ya pasti Curhat Tapi waktu itu Pak Ahok sudah Divorce ya Sudah divorce gitu ya Sudah tenang Begitu Tanya Mas Kalau cari istri itu Gimana sih Saya tanya pada beliau Pak Ahok ini pernah pacaran Enggak Enggak pernah Waduh Dia tanya ke saya Masjarot pernah pacaran Oh sering banget Artinya lebih berpengalaman Kan begitu kan Terus bagaimana Cari istri Saya bilang Kalau saya Saya ini Ya cari Orang Jawa Kan gitu kan ya Kalau bisa Jawa Timur Tanya lagi Kenapa kok Jawa Timur Dia berarti gitu Setahu saya Kalau orang Jawa Timur Kayak istri saya Orang Jawa Timur Itu terbuka Ya Yang ini Yang terakhir Jadi terbuka Padanya ya Jadi lebih Terbuka lah Terus yang kedua Tahan Kau suka marah-marah Kalau orang Jawa Timur Kalau kau marah-marah Dia akan tahan Oh begitu ya Dan kalau bisa Kalau saya Saudaranya jangan banyak-banyak Dua saja Kan gitu Terus jangan terlampau kaya Loh Kenapa mas Kalau kaya Terlampau kaya Berat kita Susah untuk diajak Berjuang dari bawah Gampang nanti Apa namanya Ngeluh gitu ya Jadi yang sedang-sedang saja Jangan terlalu miskin juga Kan gitu kan ya Supaya normal Ya itu semua Gitu ya Saya tidak tahu Akhirnya itu Jadikan kriteria Pak Amdi Muluk ya Orang Jawa Timur Terus Bagaimana Detail juga tanya Mertuanya bagaimana Kalau menurut saya Mertua ada dua nih Kalau bisa Yang muda juga baik Supaya apa Supaya enggak sakit-sakitan Kalau sakit kita susah Loh Sampai gitu kan Loh kan Bagi orang Jawa Kalau sudah menikah Keluarga pihak perempuan Juga keluarga kita Ya enggak Kalau ada apa-apa Kita tanggung jawab Nah ini Hal seperti ini Saya tidak tahu Setelah itu Diselidiki lah Dari sekian banyak Itu ya ketemulah itu Ya merayu ya Masalah parten Ya kita diskusi Bahkan Beliau bilang Nanti setelah keluar Mas Kita bikin usaha aja Diswasa aja Saya berjuang Cari duit Nanti mas yang dimasuk politik Kan gitu kan Tapi pada satu titik Ya Mungkin yang enggak geras Saya tidak tahu Pak Huker Karena selalu Dikaitkan dengan PSI Dia bilang bahwa Saya ini Saya tidak PSI Saya ini dari dulu Mesti pilih perjuangan Kenapa pilih perjuangan Kalau pilih perjuangan itu Secara ideologis Pancasila Itu yang nomor satu Berada di depan Dan dia tidak rasis Dia mandang semuanya Dia selalu bela Bela Siapapun juga Warga negara Indonesia Selalu mempunyai hak Dan kewajiban yang sama Jadi dia ingin Sebetulnya Misalkan diri Apalagi menjelang pemilu Dia tidak mau Namanya Kemudian sebut-sebut Untuk meng-endorse Untuk membesarkan Maaf ya Partai Suriitas Memperjuang kebenaran keadilan Kita pasti ketemu Nah panggil saya BTP Ini sebetulnya Cerita tahu dari mana Ini sebut acara show Di Metro TV Jadi waktu kita melempar Acara Metro TV itu Metro TV tidak mau Ahok show Lalu diformulakan lah Maunya apa Ada kick andy Ada mata naswa Segala macam itu Lalu paling cocok Kenapa saya panggil saya BTP Kebetulan ada ibu-ibu Bayangkari ketemu saya Yang ngomong begini Dia besuk nih Pak Ahok Kok mau dipanggil Ahok Artinya apa Ahok itu Dan bapak saya Kasih saya nama Ahok itu belajar Bukan hoki Orang kek Dikasih banhok Banyak-banyak Puluhan ribu belajar Ya kenapa dikasih A Ya panggilan orang turun nanti Wah begitu kan Kalau A kan nanti kan tidak Asusila Amoran Dia kan Ahok Bahkan tidak belajar Jatuhnya Kenapa nama aslinya Basuki Makmur Sukses Berhasil Bercahaya Purnama lagi Kok gak mau dipakai Kan pakai Basuki Jaya Purnama Lebih baik Daripada Pakai Ahok Ya juga ya Bukan berarti Adik saya sampai salah paham Masa itu Alah lu Cina ya Cina Gak usah berangkat Jadi Jawa Lu Lu Cina ya Cina Dia bilang Ngada-ngada aja Lu Siapa yang mau Rubah jadi Jawa Gue bilang gitu Cuma saya juga Baca buku Jawa Saya punya teman Yang biayain saya Buka pabrik dulu Jadi bapaknya dulu Kasih saya Satu juta dolar Buka pabrik Sebelum berantem-berantem Tutup Yang membuat Saya masuk jadi pejabat Saya dulu Cita-cita itu Mau jadi konglomerat Bukan jadi pejabat Karena pabrik tutup Melawan pejabat Jadi saya bilang sama dia Ijin kamu tutup Gue mau gantiin lu Bila sama bupati Gue mau jadi bupati Lawan lu Ya dia liatin gue Mana mungkin lu jadi bupati Ya mana mungkin lah Lu turunan Cina gitu kan Ya tapi Sopir bapak saya bilang Kalau yang bapak lu ngomong Bener lu jadi Karena bapak lu Sebelum meninggal Ngomong Kamu masih sempat Lihat aku jadi bupati Ya bener Dia gak sempat Lihat Basuri jadi bupati Kayaknya meninggal 2010 Bupati jadi bupati Dia sempat Lihat saya jadi bupati Ini Pak Awangnya Orang Melayu Orang Islam Jadi saya itu Masuk ke pejabat Karena marah Nah lu mesti inget Bapak saya ngomong Bapak saya kasih Sama nama itu Dari temannya Tentara yang kasih nama Kenapa kasih Basuki Cahaya pun nama Ya diharamkan Bisa bermanfaat Bagi banyak orang Makmur kaya Juga bukan buat orang Bukan kita Tapi buat orang banyak Nah sama semua orang Semua orang Termasuk pada Pak Jokowi Semua saya man Sampai kemudian Berapa lama Pak Proses itu Kemudian Bapak bisa Menurunkan Tensi Atau tegangan Saya Kau gak salah ya Saya ingat waktu itu Ketemu Pak Mas Samanik Mantan Dirut Pertamina Waktu itu beliau masih Dirut Pertamina Dia dateng Tentu dia cerita tentang Haposan yang Merpati Yang masuk penjara juga Ada Dirut ya Terus katanya Kalau masuk tahanan Kamu jangan bikin panjang Stressnya Usahakan Secepat mungkin Masuk ke puncak stress Supaya kamu cepat balik Karena sifat manusia Kan gitu katanya Kau pengen nanti Balik Nah saya beruntung Yang deg-degan itu Hari ke-14 Paling malam 14 kalau gak salah Saya lupa juga Tulisnya 14 Itu saya mau ditemukan nih Oh saya marah Saya gak terima Saya selalu berpikir Hanya agresi militer Belanda Yang gubernur aktif Bukan OTT Ditangkap masuk penjara Kita bukan negara penjara aja kok Ah saya marah Jadi begitu saya masuk itu Saya bisa mengerti Gak boleh marah Memaafkan orang Plong gitu Jadi kalau saya belajar Kalau kita benci sama orang Kita yang sakit tau gak Karena dikasih dari bapak-bapak ibu Yang hati hari ini Bayang ngirimin buku Buat saya Jadi kalau saya lihat buku Ah ini udah tau Yaudah gak usah baca Ini udah tau Tapi dari sekian ribu Yang udah tau Udah tau Udah tau itu Saya masih menghabiskan 58 buku Dan pakai stabilo 58 buku Salah satunya ya Buku Pak Ini William Iban Manusia bukan robot Saya baca Oh ini bagus nih Ini penganut paham Psikologi positif Ya tentu banyak yang dateng ya Gak pak TPR juga nih Honoris Ini juga Ini temen-temen Dulu Saya ingin cerita Tumpah satu Anak-anak Dan Ibu-ibu Pokoknya banyak yang dulu Nangis-nangis lah Waktu saya masuk Ada juga yang Maren saya itu Suami yang pikut nangis Terus dia bilang Bapaknya aja meninggal Kakak nangis Suami saya Kok kamu masuk kok Nangis Kedanya Yaudah Ini cerita Seluruh jajaran tempo juga Tadi juga ada Om Hadi bisa Depan ini Ini beliau juga Salah satu orang Yang dulu Depan sini aja Depan saya gak apa-apa Depan saya aja Yang tua Karena umumnya Sudah 80-an Ada kursi lagi ya Ada Pak Darmono juga Terima kasih Jadi waktu saya gagal Jadi gubernur Gagal di bubble Gagal gubernur di bubble Yang hampir Tiap siang Telepon saya Gajak makan ini Om Hadi Kenapa Takut stress 17 bulan Jadi bupati Berhenti Nyalon gubernur Saya punya prestasi itu Terlalu banyak Berhenti Sebetulnya Gak pernah Jadi DPRD Hanya 7 bulan Berhenti Jadi bupati 17 bulan Mau nyalon ke bubble Kalah Primordialisme sudah keluar Identitas Balik Jadi DPRD Mau ke gubernur sumut Balik ke DPR RI Komisi 2 2,5 tahun juga Baik lagi Jadi waguk 2 tahun Jadi gubernur 2 tahun juga Jadi lapi Gak cukup juga Ternyata Hanya 20,5 bulan Karena jatakan 24 bulan Ada cuti semesternya Nah Di dalam itu Ngapain Baru masuk Ya bingung Kemudian datang Teman saya Dia kasih saya Satu buku I am doing my best Itu judul bukunya Lu deh Pak bengong Bengong Lu tulis lah Apa yang lu pengen lakuin I am doing You best Kecil Ya udah Saya ambil Tulis 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 Setiap hari Jadi selembar Habis Ada lagi Kirim buku Banyak Buku tulis Isi waktu Tidak berasa Habis 615 halaman Kalau gak salah Tapi saya punya lagi Satu yang folio Itu 620 halaman Karena yang folio kertas Datang duluan buku Ini lagi Saya lagi mau coba Diedit ini Itu mungkin Bisa jadi dua buku Karena folio Gede Dan tulisnya penuh Sampai fontnya kecil Nah itulah Hasil selama Di dalam Saya baca 58 buku Saya bales surat Mungkin 15 ribuan Lebih surat Bales Saya juga Jualan buku Saya gak tau Berapa gitu ya Saya masuknya ke PT Pokoknya dapat duit 19 miliar aja Jual buku Di luar pajak Nah kalau dibilang Ini pengalaman Pertama kita Ya Kayaknya masih ada Kursi gak di belakang Ya Jadi ini gak apa-apa ya Jadi ini Banyak sekali Ibu-ibu Bapak-bapak Jatuhnya Gantar makanan juga Dia undang Ya kita bandi nih Hari ini siapa Ngirim makanan Hari ini siapa Ini kamis Ini rambu Ini minggu Ini ibu-ibu juga Sini Gak susah Kamis Ini yang ngatur Sampai minggu Sampai minggu Dia gak mau detang lagi Satu aja Padahal dulu Tiap minggu kirim Sashimi buat saya Kasih kulkas Kenapa? Gara-gara saya cerai Dan nikah Marah ibu-ibu Jadi hidup saya itu Memang yang seneng Sama yang gak seneng Itu Ya beda-beda tipis Ke orang yang tanya Makanya kamu ini siapa Kertas rakmus Tau gak Bantu belajar kimia dulu Kau di Jelup Merah Asam Gitu biru Apa Basah Aku mirip-mirip Kayak gitu Jadi kalau sekarang saya tanya Kamu siapa sekarang Saya tepikong tanah Apa itu tepikong tanah Kalau orang turunan Tionghoi ya Kalau mau bangun Tambang Pasti bikinin Satu tepikong Tudikung Tepikong tanah Supaya buat jaga Sekarangnya aku tepikong tanahnya Pertamina Nah ini apa isi buku ini Jadi kalau saya stres Bapak yang terima tamu gitu kan Koca yang gak Kita jualan buku Eh tiba-tiba dateng Tamunya bawa buku Wah segepuk banget 30 menit Saya pasti marah tuh Eh mau liat gue apa Mau tegak tangan buku nih Jadi yang awal-awal dateng Pasti kesemprot aja Nah ini ada William Tim psikolog yang ikutin Jadi buku ini Tidak ditulis Sebagai jurnal karya Jadi tim psikolog Melihat perubahan Perjalanan psikologi saya Dari stres sampai tidak stres Dari stres lagi Jadi naik turun ini Lalu dibuat judul Subjudul Lalu tiap-tiap tulisan saya itu Dicocokkan Karena kumatnya kan Tomat nih Ini kumat Tomat Kumat Tomat Jadi dari kumat Tomat Kumat Kumat Ini Dikumpulin Yang judul ini Tanggal berapa saja Yang cocok Masuk ke kategori Tim psikologi positif Yang penting Semua yang saya tulis Harus bisa masuk Kedalam perjalanan kejiwaan Wah memang agak pusing juga Emersonnya ya Terus dia banyak juga Apalagi tulisannya Ada yang salah ketik Kita tulis tangan Karena tulis tangan sudah capek Perasaan kacau Tidak jelas Karena tulisan tangan Jadi kita emosi Tekannya sama emosi Itu tim psikolog bisa baca Karena kita tulis pakai tangan Nah jadi Apa yang saya tulis Saya berusaha Dasar itu I am doing my best Sebetulannya Tapi saya lupa ya Tadi ada Bustika ya Lupa sebut Sorry ya Kalau sebut nama Lupa sebut nama ya Saya paling bingung Kalau jadi pejabat itu Yang terhormat Yang terhormat Bingung aku Bingung Yang penting kita ngomongnya Yang penting kita kenawak aja ya Gak Kenawak mahal sekarang Lupa ya Jadi yang saya tulis itu Dasar itu I am doing my best Jadi tiap hari Waktu saya stress Kalau saya lagi kecewa Atau marah Saya tulis Jika kecewaan Kemaran saya itu Saya tulis Lalu solusinya apa Saya harus temukan solusi sendiri Karena kalau saya Tentukan solusi sendiri Bisa tabrak kepala Ke tembok Bisa contoh Untuk baru masuk ya Tiap jam bangun Tidur jam 10 malam Wajib tidur Kebangun jam 11 Pikir udah siang Eh belum Ya tidur lagi Duduk aku pelor Bangun lagi sejam Tiap hari Tiap jam Sampai hari ke 14 Kalau gak salah Saya terbangun jam 2 Sakit dadah saya Terus ini panas Saya pikir Ini kata orang Kalau sakit dadah Nyeri Jantung nih Saya panggil penjaganya Pak 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 Saya sakit pak Dada saya pak Oh itu biasa bang Biasa Barang baru masuk Begitu bang Itu waktu dia ngomong gitu kan Saya pikir Kurang aja juga Kok bisa mikir ya Orang ngomong gitu Kok bisa mikir Kok bisa marah gitu loh Masuk Eh saya masih sakit nih Barang panggil dokter Terus mikir Panggil dokter Keluar ke berita Tempol Di pancang-pancang Itu bisa gitu Wah apa kata orang Mas Ahok Masuk Kena jantungan Gak usah 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 Saya masuk Saya pikir lagi Kok gue bisa mikir Kok jantungan Kok bisa mikir Gak usah ke dokter Gak usah apa gitu loh Saya langsung pikir Saya begitu pikir balik Ketam lagi nih Sesak lagi Sama ini Pak pak Saya sakit nih pak Bener pak Gini aja bang Lari aja Keliring lapangan Karena biasa orang baru ditahan Itu gitu katanya Kan bangungan 60 hektare kan Jam 2 pagi Lari aja Biar pelong Yaudah lari aja deh Wah senjata lengkap Laras panjang Semua yang jaga Kalau gue ditembak gimana Dia bilang Melarikan diri Siapa tau Dia juga terpapar Radikalisme Wah kita udah gak tau Mana kawan Mana lawan Waktu itu kan Wah gak jadi deh Dia pakai tembak Gue masuk Gak jadi Gak jadi Kenapa Gak apa-apa deh Dia pakai tembak Pasti matinya Kabur dong Bli banget Masuknya kamar Nah di kamar Saya belum duduk Pikirin kenapa Oh saya marah Marah sama semua orang Gak terima di pelakuan Seperti ini Akhirnya saya mulai mengerti Satu-satu cara Ratasi ini adalah Memaafkan Belajar memaafkan Nah itu semua Saya tulis Besok paginya Saya tulis Kenapa saya seperti ini Nah lalu itu tiap hari Bisa datang tuh Kalau begitu dia datang Kita gak bisa keluar Langsung Gak enak Nah saya udah tau Cara ngatasi Saya tulis Sebenernya contoh Temen-temen datang Suka non-grove di McDonald's kan Gak cerita McDonald's Foto Bawa makanan McDonald's Saya udah sampai saja Dengar cerita gitu Tapi begitu mau tidur McDonald's Foto-foto Drive-thru Gak gitu kan Ini kira-kira Segede apa ya McDonald's Di depan mako itu ya Apa segede senah Ya Karena punya Punyanya sarinah Tapi kasarnya Gak mungkin ya Sarinah lebih gede Kayaknya ya Masa di depok Ada segede sarinah Jadi cerita orang Ramai-ramai juga banyak Makin pikir Makin pengen tau Itu McDonald's Depan itu Kayaknya Makin pengen tau Makin tau Gak bisa tau Sesak Nah itu saya tulis Jadi di dalam Nahhanan itu Tidak boleh Mikirkan apapun Yang kita gak bisa dapet Nah itu saya tulis Nah saya udah tau Teorinya nih Di dalam bahana Mesti pikirin Sesuatu yang bagus Yang baik Lu gak usah Menghayal Atau anak saya dateng Pak Itu Kingsman Pagi John Wick Sudah keluar pak Wah Ini kan film Kesukaan gue nih Kita pengen tau Kelanjutannya apa nih Gak bisa keluar Bayangin nonton Sesak juga Dikasih makanan Bayangin Waduh Ini kalau makan Di depan si Jepang Yang masak Enak ya ini Bisa sesak Ada yang saya tulis Karena kan saya batasin Diri juga Hanya satu lembar Saya tidak mau tulis Lebih dari satu lembar Saya tidak mau Hanya satu lembar Saya tulis Lebih kurang Ya sudah Satu lembar Kadang-kadang Saya suka berpikir Mungkin hari ini Bisa gak penuh Satu lembar Karena saya bingung Mau tulis apa Tapi tiap pagi Kita bangun Saya tulis Pasti penuh Fontnya pun Makin bawah Makin kecil Karena saya tahu Kertasnya Bisa tidak cukup Nah itulah Saya pikir Satu keuntungan Tentu saja Tempoh ada tulis Saya majadik pagi Ya saya pikir Buku saya Diterbitkan juga Controversial Gak terbitkan juga Controversial Nama juga Ahoknya gak Oh gak apanya Juga orang ributin Terus mau gimana Tapi saya pengen Menulis ini Mengantarin Prof. Hamdi Meluk Bagus banget Saya ingin Sebenarnya itu Ini adalah Psikologi positif Saya ingin Siapapun Melihat kesulitan Dan masalah Di dunia ini Harus menggunakan Perspektif yang benar Tentu dalam hal ini Perspektif yang benar Adalah perspektifnya Allah Karena hanya Allah kebenaran Dan kebenaran adalah Allah Tentu Pak Hamdi bilang Masing-masing orang agama Yang bersesuai agama dia Ini perspektif yang benar ini Waktu kita melihat sesuatu kesulitan Saya mulai melihat Oh ini Bukan menjatuhkan saya Ini mempromosikan saya Ini bukan menarik saya mundur Ke takdir hidup saya Tapi mendorong saya Ke takdir hidup saya Nah masih bisa dapat itu Semua ide-ide seperti itu Selain banyak buku Itu ngomongan Yang pengunjung Sebetulnya Pengunjung datang gini ya Saya lupa Siapa namanya Dari luar negeri Perwakilan partai Di luar negeri Dia datang Dia bilang gini Ya kayaknya Udah umur 50 60an saya kira 60an Dia bilang gini Pak Ahok Beruntung banget Kemurahan Kemurahan ini Dikurung 2 tahun Katanya Kurang banyak Terus aku pikir Gue lagi stress Kemurahan Dikurung 2 tahun Ini murah Bayarnya Pak Ahok Dia bilang Saya pikir murah gimana ya Coba Rau punya duit 2 triliun Pengen seluruh Indonesia Kenal Kita Cukup gak Kampanyenya Uang 2 triliun Seluruh Indonesia Sampai belosok Kenal kamu Gak cukup Ini dikenal Seluruh dunia Pak Ahok Jadi 20 Apa 2 tahun Itu Murah Itu Cepat lewatnya Mau kok tabok Juga kesan Agak Terlalu Saya pulang Besok pagi Bangun Saya selalu bangun Jampat Bangun Nah saya pikir Bener juga ya Ngomongan dia Ada istri Rizal Malarangin Dikurung Dari dulu Saya selalu menghayal Mas Jorot juga ya Rizal Malarangin bilang Gini Istrinya Saya selalu menghayal Pengen bawa rantang Mengunjungi Rizal Karena ditahan Karena alasan politik Wah Kalau kita bisa Belihatnya Pak Ahok Seperti ini Kita mau Rizal bilang Kamu diperik sejarah Padahal luncur buku Di Kemang Waktu itu Kita minta pun Gak bisa dapat Katanya Kalau teman saya Tentu lagi Apa Kalau gak ada Garis tangan Masuk penjara Itu gak bisa masuk Jadi jangan Khawatir Gitu loh Jadi Bapak Ibu Gak usah khawatir Yang lalu juga Gak usah khawatir Kalau belum ada Garis tangannya Gak masuk Jadi kalau udah Ada garis tangannya Ya pasti masuk Sekarang ceritanya Enak Saya naik turunnya Ini semua Naik turun ini Yang saya tulis Di dalam buku Saya perhatikan Sisa itu Cuma tinggal 70-50 Hampir mati Karena stress Di titik nadir saya Jadi semua Masalah itu Ada titik nadirnya Kalau kita Psikolog Kalau kita gak bisa Naik Sampai titik nadir Ya itu jadi Gila Orang itu Atau depresi Nah kalau dia bisa naik Ya dia Balik lagi Jadi kuat Jadi langsung Dia hidup Karena kita bisa Move out Untuk saya Dari satu dokter Dokter Nova itu Pake jiribok Full Full ini Kita kan juga takut juga Kan wajib Ini dokter Bremot kan Baik Waktu dokter datang Dia cek Rutin lah Tiap mingguan Waktu Tensi Cerek Idrop Pasti panggil dokter Ini dokter Top banget Dia cuma duduk Bikin temanis Temanis sangat Minum Terus dia tanya saya gini Pak Ahok Saya bingung juga Pak Ahok Gue bisa kepikir ya Ada pasukan Kuning Orangnya Biru Ijau Terus atur Seperti itu Wah Langsung saya cerita Langsung 15 Tensi Udah 90 Udah naik 70 90 Itu dia bilang Nanti Udah Saya tinggal dulu ya Dia udah yakin Pasti naik nih Jadi akhirnya Saya mulai mengerti Saya tulis juga Harta yang paling Berharga Dari kita Property Paling berharga Itu ada pikiran kita 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 benci orang Kita kesan sama orang Itu mengundang dia Menguasai Harta kita Paling berharga Ya akhirnya Berpaling Semua berbicara Pikiran dan hati Jadi kita Hadapin apapun Kontrol pikiran dan hati Saya ngomong Gampang Saya terlihat Sudah begitu keluar Gampang loh Di dalam itu Lebih gampang Keluar mau tulis buku Bingung Gak dapat lagi Sedikit Nah jadi Saya ingin Buku ini Secara psikologi Bisa menolong Yang membacanya Apapun agama Kepercayaan Anda Keitinan kan Masing-masing ya Karena saya Kristen Tentu saya Tulisnya Agak Kristen Itu yang Dibeluk bilang Oke ayatnya Kok bisa ada Ayat firman Tuhan Nah Ternyata salah paham Saya juga Dikasih orang Dua renungan Satu renungan Jesus calling Satu renungan God calling Nama juga Banyak waktu Kan di dalam Tahanan kan Habis Nuangin stres Solusi Saya Buka itu Renungannya Yang dikasih orang Ada Jesus calling Ada God calling Dan Ini kebetulan Atau karena Orang psikologi Lagi biru ya Biru semua Saya waktu baca Ayat-ayat yang ditulis Kok kayak Mengkonfirmasi Apa yang Saya Solusi Terhadap stres Yang masalah itu Lalu saya tulis Supaya saya ingat Nah Ayat-ayat itu Buat yang Kristen Kita hanya taruh Di daftar isi Daftar belakang Buat daftar isi Di indeks ya Di indeks belakang Supaya kalau yang Kristen Dia bisa coba ikutin Tau gak Kira-kira ayat ini Kenapa mengkonfirmasi ini Nah yang lagi Kita kerjakan Ini bisa dua buku Itu full Dapat iluminasi Pencerahan Dari baca Alkitab Mungkin ini bisa Untuk kalangan sendiri Atau untuk orang banyak Saya gak tau Nah kita mau diskusi Saya lagi mau minta Tim psikolog Men Edit Apa sih yang paling Digumulin Dipertanyakan Dihasratin Dikuatirkan Oleh manusia Saya bikin nih Judul subjudul Nanti perlu cocokkan Apa yang Solusi yang saya dapatkan Itu yang menghibur Saya tiap pagi Sebenarnya Itu yang menghibur Saya Memberi semangat saya Supaya tetap Bertahan Di buku-buku yang saya baca Ayat yang saya baca Itu saya berbaca Dan itu saya tulis Nah kira-kira seperti itu Tentu panjang Bukunya juga tebal banget ya Saya harap Saya gak tau ya Yang datang sini beli Apa dikasih Apa sih dikasih Dikasih kan Ya itu penting Karena kalau suruh beli Nanti saya suruh komersial lagi Kayak enak Tapi kalau bisnis Saya lagi suruh bikin Tengah gak QR Code Jadi kalau mau minta foto Sama saya Ada aturannya sekarang Tolong Upload dulu Aplikasi MyPertamina Terima kasih Ayo like video ini Dan tekan tombol loncengnya Untuk menunjukkan Kalian suka dengan konten Yang gue bagikan Dan kalian ingin melihat Konten seperti ini Lebih banyak lagi Terima kasih banyak Buat kalian yang gak skip Dan nonton video ini Sampai habis Saya secara personal Sangat menghargai Waktu kalian Makasih banyak Buat kalian yang sudah Tekan tombol subscribe Dan makasih banyak Buat kalian yang sudah Tekan tombol loncengnya Jangan lupa bagikan informasi ini Ke teman atau family anda Mungkin teman atau family anda Membutuhkan investasi ini Oke guys Sekian dulu dari saya Jangan lupa follow instagram saya Di At Johannes Leong Official Untuk Kata-kata motivasi Setiap harinya Bagi kalian yang termotivasi Bagi kalian yang termotivasi Nonton video ini Ayo like video ini Dan subscribe di channel ini Dan buat kalian yang sudah subscribe Di channel ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan Notifikasi Setiap kali saya upload video Jangan lupa tekan tombol subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe